Baim Bong dan istrinya Paula Farhoven hari memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat Siang. Mereka diminta keterangan terkait kasus preng laporan palsu KDRT beberapa waktu lalu. Keduanya datang bersamaan, mesin penyidik menjatuhkan jempol periksaan berbeda. Baim dan Paula dilaporkan oleh dua kelompok masyarakat dengan pasal yang berbeda, yaitu laporan palsu dan undang-undang ITE. Menjadi ancaman hukuman yang kita telapkan, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1. Kemudian undang-undang ITE, ayat 36 kemudian 45, 12 tahun. Kasus yang menjerat Baim dan Paula, bermula saat Paula membuat video diri yang tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata, laporan tersebut hanya untuk membuat konten lucon atau prank belaka.